Seandainya aku dapat bertemu Tuhan Akanku tanyakan tentang dirimu Hai, ketemu lagi dengan Aidilfikri disini Seandainya aku dapat bertemu Tuhan Akanku tanyakan tentang Selvita Asik Ini Selvita rame banget komen di video aku sebelum ini ya Video sebelum ini berarti video Cepi duet sama Dr. Iqbal nyanyiin lagu Anugerah Cinta Dan disitu Selvita rame banget Minta aku buat ngereaksiin video seandainya aku bertemu Tuhan yang di cover sama Cepi Ini kenapa bisa barengan ya Cepi ngeluarin single ada Cepi juga ngeluarin cover Jadi dua-duanya pengen nonton akhirnya ya Kalau yang singlenya udah Tinggal yang cover nih Gimana Cepi nyanyiin lagu ini Lagu dari Leo Aldi sih ya Aku tau memang banyak versi sih Ada Imam S. Arifin Leo Aldi Dan banyak lagi sih sebenernya yang nyanyiin lagu ini Tapi yang aku tau dulu ini lagunya Leo Aldi ya Gak tau Tapi yang the first dan siapa yang pertama kali nyanyiin lagu ini ya Dan sekarang di cover sama Cepi langsung aja kita tontonin Selviyama Seandainya aku bertemu Tuhan Ini musiknya di aransemen ulang ya Kalau awal tuh memang beatnya juga lebih cepat sih Daripada ini ya beatnya ya Musiknya cakep Anak sekarang itu kalau nge-coverin lagu tuh bener-bener total sih aku bilang ya Ini dari musik aja nih Dari musik aja tuh bener-bener udah kayak bikin single gitu Bukan cover lagi Jangan kau bisikan lagi Telingaku ini Aduh Aduh starting awalnya Jangan kau bisikan lagi Jangan kau bisikan lagi Delingaku ini Lembutnya enak banget itu Lembutnya pas banget sama musiknya sama lagu ini Dengan kata-kata Dengan kata-kata Ada di husky silikir sama Cepi Itu enak Tadi aku sampe teriak Oh itu artinya endol banget itu Hatiku ini Bila dibandingkan Ayo seraknya Tentu seduri Aduh 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 seraknya Apa cengkoknya Tentu seduri Aduh Aduh Enak banget Aduh 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 Dengan lagu ini Bikin nya Bikin Lebih rusuk Rasanya Stylenya Cepi cakep ya Aku suka stylenya Outfit yang dipake nge-press body gitu Biar pun pake hijab Tapi tetep gaya gitu Gak ketuaan gitu Maksudnya gayanya Aduh serak Aduh enak banget ini Jujur ya di lagu ini Baru sampe sini aja nih Belum setengah lagu ya Seraknya Cepi banyak banget Seraknya enak banget Aku yakin ini versi Cepi ini Bakal naik sih lagu ini Penekanan-penekanannya enak banget Sedangnya aku dapat bertemu Tuhan Akan ku tanyakan Dan itu enak tuh Apa yang aku tidak menyisanku Lebih baik kau berikan Aku segelas racun Daripada Aduh 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 Madu Terus yang daripada Ini lagu yang aku dengar Yang menurut aku ya Nyanyi ini sederhana aja udah enak Dihajar sama Cepi Seperti ini Gak sederhana banget dan gak berat-berat banget Tapi Eksekusinya bagus dan enak banget Enak sih yang penting tuh Bagus aja kalo gak enak tuh kayak Hambar aja gitu Tapi ini bagus sama enak tuh jadi satu Warna-warna simple ini Di Cepi cantik Gak perlu aneh-aneh Videonya juga sederhana ya Satu baju, satu tempat Cuma anglenya beda-beda Tapi tetep menarik Buat dilihat Dan itu cuma Cepi yang bisa bikin cengkok Seperti itu Akan ketanyakan Itu tuh Cepi Hanya Cepi yang bisa bikin cengkok itu Aku gak tau lagi Cara mencontohin cengkok Yang tadi Cepi lakuin ya Ada improve sedikit-sedikit Dari Cepi dan itu nice banget Aduh bagian itu endol Dengan kata Kata indah Bagian kata yang kedua Yang itu loh Ini aku yakin Cepi gak sadar Kalau suaranya disini banyak banget Ngeluarin ciri khasnya Yaitu serak-seraknya suara Cepi itu Lebih baik kau berikan Aku segelas racun Daripada Madu cinta Aku matikan Aduh Daripada Madu cinta Madu Bagian madunya kalian ulang Itu enak banget Jujurli lagu ini udah lama banget Sehingga aku denger ya Ya sempet beberapa kali dulu Udah lama banget Aku denger lagu ini gitu Dan sekarang Dinyanyiin lagi sama Cepi Cover ya Dicover sama Cepi Mungkin sebelum ini ada Kali yang cover-cover lagu ini Mungkin aku yang gak tau gitu kan Tapi ini dicover sama Cepi Setelah sekian lama Aku denger lagu ini dan Kok rasanya makin enak ya Lagu ini gitu kan Musiknya juga dibikin Lebih slow Kayak lebih Lebih Apa ya Lebih menusuk gitu Ke hati musiknya Dan lebih kekinian gitu Musiknya Kalau jaman dulu ya Kita tau lah Jaman dulu kan Beatnya agak cepet juga Gitu kan Dan buat joget gitu Kalau jaman dulu Ini Cepi ini Dibikin musiknya bagus banget Dan yang pasti Cepi nyanyi Juga enak banget Dari awal Udah starting pointnya tuh Penuh rasa banget Dari awal Dan banyak banget Tarikan-tarikan Yang dibikin sama Cepi Dari yang bilang Yang Gak ditari-tari Kayak gitu Itu bikin-bikin lagu ini Makin kayak miris banget Makin kayak sedihnya Dapet banget Dan ada improve juga Dari Cepi Sedikit improvenya Gak banyak Disini sama sekali Cepi gak terlalu banyak Ngerubahin lagu ini Originalnya Seperti apa Tapi Cengkok-cengkok Dikasih Cepi Itu bom banget sih Aku bilangin Ada Part tertentu Yang dikasih Cepi Cengkok Dan itu berhasil banget Di tempat itu Dicengkokin Dan Bikin lagu ini tuh Kayak Kayak kue ulang tahun Udah lengkap banget Udah dihiasin Sama Fla-fla-nya Dikasih bunga-bunga Dikasih apa Dikasih apa Dikasih lilinnya Dikeliatin tuh Semuanya pas Gak berlebihan Ini-ini harus kalian ramein deh Soalnya di bagian rap-nya Seandainya aku dapat Bertemu Tuhan Akan ku tanyakan Tentang dirimu Ramein deh di Tok Tok Ini aku yakin Ini enak banget Sound ini buat Jadi Jadi back sound kita Di Tok Tok deh Ini aku bakal nunggu lagi nih Habis ini Cepi Mau ngeluarin Cover lagi kah Atau ada sesuatu lagi kah Gebrakan dari Cepi Atau Siapapun itu Aku sangat tunggu banget Aku seneng banget dengerin Anak-anak yang bagus-bagus Kayak gini ya Dan kalau kalian semuanya Udah Tidak usah nyanyi ya Subir ke channel ini ya Loncengnya nyalain Dan share ke semua Social media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye